Biarin biar masuk aja dulu deh Biar masuk dulu ya Biar masuk dulu Halo Bang Halo Sedikit Bang Hari ini Tadi kan kita syuting Di apa namanya Di TransTV Kalau gak salah caranya apa Siapa berani jadi juara ya Di TransTV Tiba-tiba Billy ngomongin Bahasa yang Ngentot-ngentot ke istri saya Sampai 3 kali gitu Itu yang dikatakan sama Billy ke istri saya Otomatiknya saya ngerti Saya ini bukan Kita sama istri saya kita ngerti Kita kan orang baru ya kan Kita orang baru disini Kita bukan artis yang terkenal gitu loh Kita artis biasa-biasa Kita juga baru belajar Kita kan diundang TV kan seneng Kita diundang dateng Kita diundang TV Tetapi bukan berarti Dikata-katain gitu Saya suaminya pasti gak terima dong Istri saya dikatak-katain kayak gitu Apa salah istri saya Harus sampai dikatak-katain kayak gitu Terus katanya dia lagi Dia sering lihat istri saya Ngomong bahasa seperti itu Yang sekotor itu Saya mohon maaf ya Tadi saya harus mencapai kata-kata saya Mengulangin apa yang dia katakan Saya ada rekamannya Ada rekamannya yang dia ngomongin ke saya Saya bukan ada kepentingan apapun Apa harus dia kata-kata di istri saya seperti itu Dan dia bilang lagi Billy bilang istri saya itu selalu ngomong seperti itu di Di sosial media ya Katanya selalu ngomong seperti itu di sosial media Kapan istri saya ngomong kasar Ngomong bahasa seperti itu di sosial media Kalau bahasa saya sama suami istri Itu kita memang bercanda-bercanda untuk konten kita Tapi kita gak pernah kelewat batas Kita ada ukuran kita ngomong Kita gak pernah ngatak-ngatain orang seperti itu Dan salah istri saya apa harus dia kata-katain seperti itu Kan gak pantas Orang TV Saya terima kasih ya Tadi ada Mas Kulil ya Dari produksi dari TransTV ya Saya terima kasih sekali Orang-orang produksinya Minta maaf ke saya ya Saya hargai sekali dari pihak TransTV Tetapi Saya cuma minta satu ya Mungkin Jangan sampai lah Kejadian yang Kejadian di saya ini terulang ke orang lain Kan gak pantas gitu loh Istri Kan dia punya anak juga Anaknya kan mamanya dikata-katain seperti itu Kan gak baik Kayak begitu Apa pantas gitu loh Kita Kita tahu kita baru Kita tahu kita bukan siapa-siapa Kita tahu dia artis terkenal Kita senang Saya sapa lagi Dia bilang apa kabar Tetapi Saya gak sangka dia ngomongin Ke istri saya seperti itu Gitu Jadi saya datang ke sini Saya mau Saya gak tahu sih sebenarnya Saya cuma pengen kasih tahu Kaporan Bahwa Saya di Seperti ini loh istri saya Saya gak Gak ada kepentingan lainnya Saya cuma pengen kasih tahu Negara kita Negara hukum Saya pengen kasih tahu Polisian Saya gak ngerti urusan proses-proses Seperti ini Karena saya gak pernah ada Mau ribet-ribet dengan seperti ini Saya diundang TV Dia ada terima kasih Tapi untuk semua teman-teman yang udah datang Saya terima kasih sekali ya Saya ke dalam dulu ya Masuk dulu bang Masuk dulu bang Makasih bang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati